Selamat malam teman-teman program kesembuhan kanker, mium, kista, otoimun, plus gabung sebenarnya dengan program KEM Kebukaran Seksual. Saya mau sampaikan berita baik dulu, karena berita baik itu bawa harapan, harapan itu bawa kesembuhan. Tadi saya ceramah di Tang City. Lalu pas acara itu ada, ya acara selesai, itu ada yang berdoa. Lalu akhirnya saya dikasih tahu, Pak, itu yang berdoa tadi itu otoimun. Wah, kasih tahu, suruh gabung ke saya saja. Enggak, Pak Cusa mau kasih tahu, Pak. Dia empat bulan lalu ikut Bapak, dan sekarang udah sembuh tuh. Udah nggak minum obat, nggak minum apa-apa lagi, nggak ke dokter lagi. Saya makin yakin dengan acara hari ini, yang adalah untuk kesembuhan, kanker, mium, kista, dan juga otoimun. Kalau Anda ikut Instagram saya, kemarin Sabtu malam saya post Instagram, saya makan malam sama Pak Romy Rafael, yang kayak dari Kobuser, seorang mentalis. Makan hanya bertiga. Jadi saya, Mas Tommy Rafael, dan istrinya. Jadi istrinya tuh, Pak Jerot, saya kenalin sama suami saya, mau nggak? Ya maulah, ketemu artis kami. Tapi jadi ngobrol sama Ibu juga. Ibu, kenapa ikut saya? Iya, saya Gert, gitu ya. Tapi saya ikut PHS udah tiga minggu, sembuh. Ya karena sembuh, saya nggak lakukan lagi. Karena kambuh lagi, makanya mau belajar lebih benar nih. Tapi terus tahu saya dari mana? Teman saya ikut Pak Jerot, itu imun sembuh tuh. Saya banyak banget dengar yang otoimun sembuh mengalahkan dari yang orang kanker nggak jadi kemo. Kalau diabetes, darah tinggi mah, udah itu mah enteng. Nggak usah kelas berbayar, gratis sembuh. Kalau mau lebih cepat, yang diabetes juga agak susah. Kalau yang cepat itu darah tinggi sama insomnia, itu udah yang gratis aja tepat. Tapi kadang-kadang yang punya duit banyak itu kan kalau ikut gratis bangun jam 5.30, ikut jam saya, gitu ya. Ya nggak bisa bangun. Jadi bangsawan-bangsawan itu duitnya banyak. Bangsawan, bangsa pangiawan. Jadi nggak bisa bangun pagi. Akhirnya Pak Jerot, bintang dong. Kelas malam bayar, nggak apa-apa dah. Jadi rupanya bangsawan itu disediakan untuk orang kaya saya ini dapat makan. Dia kecil gratis, nggak ikut. Nggak bisa bangun pagi. Malam bayar, mau dah. Ya udahlah, aku buatin kelas berbayar. Kalau saya pagi gratis, malam gratis, istri saya nanti komplain. Kamu tuh kebaikan ya duit kita dari mana. Dulu saya punya usaha, udah bangkrut. Jadi ini cerita celahat sedikit lah. Biar hatinya gembira. Kalau masalah diceritakan itu kan hatinya gembira. Sekarang mulai. Dari tadi pedaguan terus. Saya mau cerita mengenai kesehatan, kesembuhan dari versi saya. Ada versinya Mas Gunggung, ada versinya OMG. Saya share screen, biar lebih lebar. Coba kalau ingat-ingat, ya pasti nggak ingat ya. Mengamati aja. Mengamati anak kecil. Anak kecil yang belum punya utang, belum punya deadline, belum punya tugas. Ya nggak pernah putus cinta lah. Pacar juga nggak punya. Bangun tidur, pasti nanti orang tuanya kasih makan. Itu nafasnya teratur. Tarik tiga, buang tiga. Tarik empat, buang empat. Tenang, teratur. Pas menjelang tidur, pas tidur. Tarik lima, buang lima. Istilahnya dokter Stan Eckberg. Selain Wim Hof, John Kabat-Sin, Lukas Rockwood, Patricia Garbang. Ini saya sebut nama-nama para dokter, tapi yang ngajari olah nafas. Kalau Wim Hof bukan dokter. Stan Eckberg menyebut itu nafas yang koheren. Yang stabil, tenang, dan imbang. Itu anak kecil. Tapi kalau kita ini dikejar anjing, nafasnya mulai nggak teratur. Kita nyebrang jembatan, takut jatuh, kita tahan nafas. Tapi begitu kita sampai nyebrang nafas, sampai nyebrang jembatan, aduh, lega banget. Jadi hidup ini kita kekurangan nafas lega. Kalau kita dikejar anjing, kapan nafas leganya? Jadi bukan ritme istilah saya. Saya lebih banyak menggunakan istilah psikologis. Nafasnya lega. Aduh, lega. Aduh, lega. Kalau kita dikejar anjing, ketemu pagir terbuka, walaupun rumah tetangga, kita masuk tutup pintu. Lega. Anda dikasih tugas, deadline, stress. Begitu selesai, lega. Aduh, punya utang. Begitu lunas, lega. Kita sakit karena kekurangan nafas lega. Karena hidup kita ini dibikin sakitnya, akarnya ada. Ya, kanker itu misalnya membelah error. Tapi kenapa error? Ya, nggak tahu, Pak. Membelah errornya karena metabolismennya kacau, hormonnya kacau. Kenapa hormonnya kacau? Karena kita stres. Kenapa stres? Salah pekerjaan. Orang sanguin, kerjaannya membutuhkan ketelitian. Stres. Orang sanguin, bisnis, dagang, marketing, bahagia. Maka kalau nggak bahagia, ya mau kemo, mau radiasi, mau diobati, operasi, dokter, sakit, apapun, ya kambuh lagi, kambuh lagi. Minum obat, diabetes, nggak minum, ya kambuh lagi. Importen di operasi, ya kambuh lagi. Kenapa? Karena salah pekerjaan, stres. Konflik. Konflik sama debt collector, ya nggak masalah. Debt collector itu kan baik hati. Punya utang, 100 juta, kita bayar, ya nggak datang lagi. Lagi mana kalau yang nage itu istri? Nage nggak ada berhentinya. Dompet diambil semuanya. Simpen di mana ketahuan. Nah, itu namanya stres sistemik. Sistem hidup yang bikin stres. Dan tidak ada berhentinya stres. Makanya dalam kesembuhan holistik saya itu kan ada pelajaran marriage healing. Pak, saya ini mau sembuh dari kanker, kok diajar di pernikahan. Yang bikin kanker itu siapa? Ya membelahnya error. Kenapa error? Nggak tahu, Pak. Kanker itu membelah error butuh 5 tahun. Tarik mundur aja 5 tahun setelah kedeteksi kanker. Iya bener, Pak. Suami selingkuh, Pak. Saya marah, nggak bisa mengampuni. Nggak bisa mengampuni, hormonnya kacau. Hormon kacau membelah error. Hormon kacau, antibodi nyerang dirinya sendiri, ya autoimun. Jadi suami yang selingkuh, istri yang penyakitan. Atau istri yang selingkuh, suami yang penyakitan. Karena kita tidak mampu mengendalikan stres. Kita tidak mampu mengendalikan jiwa. Padahal tubuh itu bungkusnya jiwa. Itulah kenapa saya sangat menekankan mengenai kesembuhan batin, modul-modul batin. Karena saya pernah atau saya belajar juga bahwa tanpa olah nafas aja, dengan batin aja bisa sembuh. Tapi ada juga, Mas Gunggung kan nggak usah pakai diet tuh, diabetesnya. Olah nafas aja sembuh. Saya mikir aja gitu. Gimana kalau batinnya pakai saya, ritmennya pakai Mas Gunggung. Makanannya pakai Elisabeth Subrata. Atau misalnya Gavrila. Gavrila pakai menunya yang lain, kalau saya sebut Leong Pitlin, sembuh dari kanker, dua tahun masih relaps. Tapi begitu pakai menunya makanannya Tansut Yen, ya sembuh enam tahun sampai sekarang nggak pernah relaps. Ada sedikit perbedaan sih. Tansut Yen nggak mengajarkan di jus. Jus, sayur terutama yang memang bisa dimakan mentah. Salat, lalapan, kunyah. Memang sayur yang harus dimasak, dimasak. Tapi light cooking. Jadi nggak, jus sayur nggak ada. Kunyah, udah. Makan sampai satu jam. Buah, nggak di jus. Ini buahnya kombinasinya ini blackberry, perlu apel, perlu pisang, perlu mangga, perlu apa, dikit-dikit-dikit. Ketika udah ketemu, udah. Kunyah. Kunyah. Nah, tujuannya selain enzim, hormon. Untuk mindfulness. Tujuan itu, ya. Sembuh nggak pakai kambuh. Saya itu sembuh dari diabetes Tansut Yen. Pola makan Tansut Yen yang saya pakai. Tahun 2009. Tapi kalau orang yang sakitnya itu dipicunya bukan karena salah pola makan, mungkin butuh bukan modul makan. Makannya bagus, ya. Modul inner healing. Saya lepas kacamata, modul inner healing. Saya lepas kacamata jepit, modul inner healing. Nggak pakai nafas. Maka saya hanya membayangkan saja. Saya mengusahakan saja. Gimana ya kalau olah hati inner healing, kombinasi kognitif terapi, olah nafasnya pakai OMG-nya Mas Gunggung, mas Gunggung nggak pakai diabetes-nya, sembuh, gitu ya. Apalagi olah nafasnya OMG. Perasaannya ikut saya, gitu ya. Udah dah. Maksudnya mosok nggak sembuh sih, kan gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi dulu. Jadi, inilah sebenarnya penyebab akar. Dari sini baru ketidakseimbangan hormonal. Hormon nggak imbang, imun kacau. Imun kacau, maka malah justru sistem imun menyerang diri sendiri. Antibody menyerang diri sendiri jadi autoimun. Kalau hormon kacau, imun kacau, lalu T-cell, dan natural killer cell-nya mogok. Harusnya ya, kalau berdasarkan sistem kesehatan yang Tuhan ciptakan, maka minyum, kista, kanker itu harusnya tidak ada. Kan kalau sel membelah error itu kan diancurkan. Sama natural killer cell, sama dan T-cell. Kalau sel membelah error, itu harusnya diprogram. Dia akan mati. Tapi kankernya agak nakal, agak kurang ajar. Dia membelah error, tapi nggak mau mati. Dan natural killer cell-nya, intinya semisal mati sel, itu nggak mau menghancurkan yang error ini. Mogok dia. Bisa mogok, bisa tidur. Makanya kuncinya, gimana kita bisa menghidupkan, mengaktifkan natural killer cell dan T-cell ini. Dan harapannya, harapannya ya, kabar baiknya, ternyata banyak caranya. Dengan olah nafas, hipoksia yang Vimpov 2. Kalau Mas Gunggung namanya 2,5, 2,5, rapatisi 7 kali, IH 90 detik. Itu mirip Vimpov. Sangat mirip. Tapi memang, Mas Gunggung nggak mau pakai istilah Vimpov. Mirip Vimpov aja. Nanti bikin ribet urusan patent. Apalagi memang dasarnya adalah ritmenya. Kalau begini, ritme begini, frekuensi begini, itu detail banget. Itu bisa menghidupkan, mengaktifkan natural killer cell. Ada cara lain nggak? Ada. Deep sleep. Orang deep sleep aja. Tapi kebanyakan kan orang sakit nggak bisa deep sleep. Jangan kan sakit. Manusia itu kebanyakan hanya 10% dari total tidur itu deep sleep. Anda olah nafas, bukan 10%. Kalau yang punya alat ukur itu, dokter Mira itu, ya udah sembuh dari diabetes. Tapi yang muakannya, kuatatnya sampai ampun-ampun. Kalau saya makan nggak ketat-ketat banget. Uang saat tidur bisa 50-60% dari total waktu saya deep sleep. Tadi malam ditaruh hujan deras. Sampai ruang keluarga saya banjir. Karena pintunya kacar, nggak rapet mukanya. Petir gebleger gitu ya. Saya tuh nggak tahu kalau hujan. Jadi saya bangun tidur, ini kenapa ada air. Pembantu saya, aduh Bapak, Bapak, tadi malam petir hujan deras, memang nggak denger Pak. Saya nggak pasang baker jam 5.20 untuk Zoom-nya. Nggak bangun. Dulu tiap jam bangun. Kenceng. Kalau orang diabetes gulaya tinggi, gimana nggak kenceng melulu. Ya nggak bisa sembuh. Makanya di saya ada modul deep sleep. Bahkan sebenarnya nggak pakai modul deep sleep. Olah nafas parasimpatetiknya disentuh. Olah nafas aja udah. Itu bener olah nafasnya. Olah nafas kok tegang gimana sih. Olah nafas, relax, ngantuk. Udah bener itu. Walaupun olah nafasnya bukan meditasi ya. Tutup mata. Tenangkan pikiran. Ya ngantuk lah. Kita olah nafas. Tarik, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Malaupun saya. Tarik, hidung. Buang mulu. Tarik, buang. Ngantuk. Ya ngantuk lah. Parasympatetik disentuh. Deep sleep. Tapi kadang bangun lagi. Kalau perasaannya nggak tenang. Maka butuh juga inner healing. Inner healing tambah olah nafas. Aduh. Hulesnya minta ampun. Hujan. Agak rasa. Itulah saya. Gimana nggak sembuh. Dites pakai QRMA. Pankreas saya iju. Jadi memang diukur pakai alat pun, ya pankreas saya sembuh. Oke, kita lanjutkan lagi. Maka kita harus benar-benar bisa mengatasi hal ini. Kalau mau nggak kampung-kampung lagi. Kenapa harus diatasi? Karena kalau kita stress segala macam tubuh kita itu dalam parasimpatetik. Kita kekurangan parasimpatetik. Kalau kita itu nggak bisa mengatasi masalah-masalah ini. Dalam arti kita harus hadapi pajak. Tanpa khawatir. Kita harus menghadapi vonis stadium dua. Dua. Tapi kalau kita khawatir naik tiga. Maka sekalipun stadium empat A, khawatir nggak boleh. Karena khawatir stress, tubuh Anda akan masuk dalam simpatik nervous system berlebihan. Dan itu akan brain injury, otaknya rusak, mengacaukan disfungsi itu nggak berfungsinya autonomic nervous system. Autonomic nervous system itu harusnya, kalau tubuh butuh energi, ya fight atau flight mode. Butuh energi, mau fokus, lagi kerja. Kalau ini sistem nggak bener, nggak bisa fight dan flight mode. Jamnya kerja ngantuan, kuliah nggak bisa fokus, meeting nggak bisa fokus, bos marah lah dia ngomong Anda ngatuh menguap terus. Saatnya fokus, kita fokus. Saatnya mau istirahat, kita istirahat. Jadi tubuh itu pandai. Kapan fight dan flight, kapan rest and digest. Tapi silakannya, waktu Anda tidur pun, pikirannya kagak tidur. Perasaannya, masih kecewa, masih marah, masih gelisah, masih ketakutan. Maka walaupun tidur, sebenarnya, badan yang tidur. Tapi pikiran, perasaan tidak tidur. Apa tanda pikiran, perasaan tidak tidur? Ya itu dia. Ngimpinya dikejar maling, dicekek setan. Ngimpinya mertua datang, teriak-teriak. Ngimpi keluar negeri, tapi di airport ketinggalan pesawat. Ngimpinya saja susah. Gimana hidupnya? Aduh, kasihan banget kalau saya lihat orang yang ngimpinya susah. Tidur saja susah bagaimana bangun. Itu kan alam bawah sadar. Anda akan selesai nanti dengan modul saya, modul 9, modul 6, modul 7, mengenai kognitif terapi, self-image terapi, dan inner healing terapi. Supaya kalau tidur, ya itu kita di rest and digest. Jangan kita tidur, tapi mode tubuh masih fight sama flight. Nanti mau tidur, gulanya 100. Bangun tidur, 200. Karena selama tidur ada fight. Kalau ada fight, maka glukos diproduksi. Cortisol naik, insulin ditekan, gulanya naik selama tidur. Itu berarti waktu tidur fight and flight. Padahal untuk kesembuhan, baik itu kebukaran seksual, miyum, kista, kanker, yang rusak harus diperbaiki, regenerasi sel. Tapi regenerasi sel hanya terjadi pada waktu deep sleep. Jadi deep sleep menjadi salah satu kunci kesembuhan tanpa obat. Untuk deep sleep, kita harus mengaktivasi parasimpatetik sistem. Di dalamnya ada. Nanti Mas Gunggung terlebih teliti tuh. Ini olah nafas untuk sarafagus. Ini dia. Karena sarafagus, mempengaruhi ini, 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 ini. Maka ritmenya sekian. Itu dalam kelompok parasimpatetik. Ketika vagus, udah kena juga namanya rest and digest, tidurnya pulas. Kalau tidurnya belum pulas, masih kurang itu ritmenya di sini. Olah nafas, ritmenya ini banyakin lagi. Sampai bisa tidur pulas. Sehingga waktu tidur, ya tidur. Nah, kalau itu terjadi, hormonnya imbang. Apa itu hormon? Oke, saya kasih cerita dulu. Kalau bicara kesehatan, itu kayak bangun rumah. Bangun rumah kita butuh semen, pasir, batu. Nah, itu kalau kesehatan itu rumah, maka semen batunya itu ya, kita butuh protein sehat, karbohidrat sehat, butuh serat, butuh vitamin, antioksidan, fitokimia, itu semuanya bahan baku yang bagus. Sudah, Pak. Saya udah makan itu semuanya. Nggak sembuh-sembuh. Mana bisa rumah dibangun dengan semen kualitas satu, batu-bata kualitas satu, tapi nggak ada tukangnya. Nah, tukang itu enzim. Anda boleh makan, minum klasik enzim. Kalau kayak saya bikin sendiri. Tapi jangan takut, Pak. Saya mau beli klasik enzim, satu liter, Rp185.000 mahal. Kalau segitu pun mahal, ya sudah. Kalau segitu murah, Anda beli aja klasik enzim. Nggak usah bikin, nanti bikin malah stres, tambah sakit. Karena fermentasi satu tahun. Kalau Anda Rp185.000 satu liter yang hanya diminum 20 mili sehari, atau 20 mili satu kali minum, ditambah satu gelas air, kasih klasik enzim, sehari tiga kali, itu kan berarti satu liter mungkin dua minggu atau sebulan habis. Itu pun mahal. Jangan khawatir. Kesembuhan hak orang percaya. Maka setiap orang punya hak untuk sembuh. Anda ambil enzim dari mana? Dari lalapan. Mentah. Semua yang dilalap mentah itu mengandung enzim. Yang punya duit, sprout. Biji-biji yang dikecambahkan, jadi sprout itu enzim super. Kenapa? Biji-biji itu mengandung benih kehidupan. Tapi dia tidur. Begitu dikecambahkan, semuanya aktif, fitokimnya aktif, enzimnya aktif, hormonnya aktif. Anda makan. Tapi kan mahal. Satu gelas bisa Rp50.000. Anda nggak punya duit? Jangan khawatir. Orang miskin punya hal untuk sembuh. Anda enzimnya ngambil dari lalapan-lalapan aja. Mau daun lantoro, mau daun seledri, mau daun kenikir, pokoknya daun-daunan muda. Asal jangan istri muda dimakan. Daun-daun muda itu enzim semuanya. Sudah, Pak. Saya sudah terapi enzim. Saya beli itu mahal, Pak. Nggak sembuh juga. Mana bisa bangun rumah bagus. Bahan bakunya kualitas satu. Tukangnya ada. Kakak ada mandornya. Nah, mandor itulah hormon, kawan-kawan. Kalau pakai ilustrasinya Dr. Lieber. Saya pakai istilahnya berlio. Hormon ini kayak mandor. Sayangnya hormon ini nggak dijual di toko. Hormon ini Anda harus produksi. Hormon ini banyak buah. Di berbagai kelenjar ini produksinya hormon semuanya. Ada hormon regulator tidur, namanya serotonim. Nggak ada dijual hormon serotonim. Hormon serotonim muncul kalau ada rasa aman. Ada hormon melatonim. Anda ketik aja di Google hormon kebahagiaan penopang kesehatan. Satu hormon bisa memperbagi banyak organ tubuh. Sayang hormon melatonim nggak ada yang jual. Kalau Anda penuh cinta kasih, itu hormonnya melatonim. Kalau Anda cinta kasih, ada hubungan seksual, dalam arti cinta kasih suami istri, bukan orang tua, kakak adik, itu oksitosin. Anda merasa diterima oleh orang lain, Anda bahagia, itu serotonim. Anda tidur pulas. Kita bisa tidur pulas dengan ngatur nafas. Nafas diatur, whiskey breathing, istilah saya, mas gunggung, ritme 1 banding 2. 1, 2, 2, 4, 4, 8, 10, 20. Kalau nggak sanggup 10, kalau nggak sanggup 10, 20, ya 4, 8, itu parasimpatetik, dan jantungnya pelan, tidurnya pulas. Tapi Anda bisa tidur pulas, tanpa olah nafas, hatinya penuh damai sejahtera, serotonim banyak, regulator tidur pekerja, Anda tidur pulas. Anda boleh pakai jalur sembuh dari batin, Anda boleh sembuh dari jalur nafas. Saran saya, kalau penyakitnya ganas, kombinasi aja, dua-duanya, gitu kan, dua peluru. Batinnya dapet, nafasnya dapet. John Kabat Sin, boleh saya sebut dengan guru olah nafas saya, tapi dia berkata, kalau kesimpulannya, it's not about breathing, it's spiritual journey. Ujung-ujungnya nanti, Anda boleh bernafas apa saja. Karena ini adalah perjalanan spiritual untuk mencapai makna hidup, memaknai setiap kehidupan, setiap kejadian, tanpa kepahitan, tanpa menghakimi diri sendiri. No self-judgment. Jangan menyalahkan diri sendiri kalau anak nggak naik kelas. Wah, saya ibu yang salah. Oke, cukup mengaku salah dan memperbaiki tanpa menghakimi terus-menerus. Kalau suami Anda selingkuh, Anda bukan ada yang kepahitan, tapi ada yang malah menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Aku bukan istri yang baik, penyakit datang semuanya. Cukup mengaku bersalah, bertindak, memperbaiki, habis itu tidak ada lagi menyalahkan diri sendiri. Nah, itu namanya MBSR. Jadi MBSR itu bukan olah nafas. Anda minum air, aduh, seger banget, terima kasih Tuhan. Itu MBSR. Anda kunyah nasi pelan-pelan dan nikmat banget. Eh, kalau makan pelan enak loh, manisnya luar biasa. Terima kasih Tuhan buat nasi. Itu MBSR. Jadi MBSR itu sebenarnya bukan, Pak, modul MBSR itu nafas yang mana. Anda boleh bernafas pakai whisky breathing, Anda boleh bernafas pakai water breathing, Anda boleh 4-4, Anda boleh 4-5, Anda boleh 4-6, tergantung Anda sakitnya apa. Tapi yang ditekankan dalam MBSR adalah perasaannya. Karena ketika orang sedang ketakutan, tukang tagih datang, denyu jantung tidak teratur. Hatinya penuh cinta, nafasnya teratur sendiri. Jadi denyu jantung mempengaruhi nafas, bisa mempengaruhi denyu jantung. Jadi kita atur nafas, sampai jantungnya stabil, ritmenya, kita mau perlu apa, ritme alfa, ritme data, ritme ngantuk, jantung diatur dari nafas. Tapi bukankah jantung juga tergantung perasaan? Anda bayangin mertua datang, Anda mau diusir, karena dirubahnya mertua, jantung Anda berdatanya cepat atau pelan, teratur atau nggak teratur. Itu dengan metode membayangkan saja, namanya metode kebatinan saja. Jantung jantung berubah. Anda bayangkan duduk di bawah pohon, angin sepoi-sepoi, bayangin betul-betul hayati, sebelah sana ada danau, bayangkan ambil angin berhembus, uapnya terbawa, menimpa tangan Anda, serrr, tangan Anda berdiri, kayak kuluguduk berdiri, serrr, ngerasain. Itu nanti Anda benar-benar MBSR, mindfulness, penghayatan banget. Anda hayati nafas, Anda hayati kata-kata saya. Makanya dalam hipnoterapi itu, orang yang disuruh dengar kalimat saya, dengar kata-kata saya. Orang setengah tidur, kalau dikasih tahu, kamu sembuh, kamu sembuh. Atau dikasih tahu, rokok itu nggak enak, dengar ya, rokok itu nggak enak, habis itu rokoknya nggak enak. Kenapa? Karena katanya dihayati. Nah itu MBSR juga, dan MBCT namanya, kalau diisilah. Jomong Kapat Sin. Oke, kita lanjutkan lagi dulu. Jadi, masalah kesembuhan itu juga bagaimana kita bisa mengatur si mandor, supaya ngatur tukang. Supaya ngatur si tukang itu, bisa menggunakan bahan bakunya. Anda hormonnya kacau, mau makan apa saja, yang mahal-mahal, diet yang mahal-mahal, masuk ke mulut, dikunyah, masuk ke perut, jadi BAB. Nggak ada yang diserap, nggak ada regenerasi sel. Anda makan obat, obat masuk tubuh, rusak ginjal, jadi kencing, jadi urin bau, kencingnya bau, tapi kagak sembuh. Karena nggak ada si mandor yang mengatur regulator berbagai, metabolisme tubuh. Enzyme juga katalis berbagai metabolisme tubuh. Tapi, tanpa si hormon ini, maka metabolisme kacau. Mogok kerja, itu natural killer cell-nya. Jadi, kita gimana? Menyeimbangkan hormon, nanti akan ada. Olah nafas untuk keseimbangan hormon, pasti ada. Tapi olah hati, juga menyeimbangkan hormon. Nah, dalam hal olah nafasnya, sampai nanti selesai kam, dan 21 hari, istilahnya saya mundur saja. Retret. Anda simak, olah nafas ritme dengan baik-baik, lakukan. Nanti kalau ikut saya pun pagi hari, gunakan ritmenya, olah nafas ritme, dari segi teknik nafasnya. Tapi hatinya, Anda boleh mulai kombinasi olah nafas, dikombinasi olah hati. Malam ini saya jelasin, lalu praktek sebentar. Karena kalau hormon ini kacau, masalahnya dari yang ringan-ringan saja. Apa sih kalau hormon itu kacau? Darah tinggi, menstruasi tidak teratur, kadang dua minggu, kadang dua bulan, menopos lebih cepat. Makanya ada peserta, peserta pola hidup sehat. Pak, saya 40 tahun sudah menopos. Terakhir, itu enam bulan lalu. Dulu sih, dua bulan, terus empat bulan. Lalu ini enam bulan, sudah terakhir enggak. Saya bilang, ikut ikut olah nafas. Nanti masuk modul, lompat dudul saja enggak apa-apa, langsung ke inner healing. Tiga bulan kemudian, saya dihubungin. Pak, saya mens lagi. Sebulan kemudian, Pak, dateng lagi. Ini udah enam bulan. Udah rutin, Pak. Sebulan. Sembuh. Karena kalau masih head tidak normal, menopos lebih cepat, enggak ada gairah seksual, enggak bisa ereksi, enggak bisa ejekulasi. Ini masih masalah hormon yang masih ringan. Kalau udah berat itu autoimun. Itu udah berat menurut saya. Itu aja sembuh. Sembuh. Lalu, antibody nyerang dirinya sendiri. Antibody menyerang tubuh. Atau sebenarnya, awal dari kanker juga bisa bagian dari autoimun. Jadang mati, sistem imun, yaitu natural killer. Saya enggak kerja. Kalau kekerja, kan harusnya, saya membelai roll, diancurkan. Tapi kabar baiknya, natural killer cell dan T cell bisa diaktifkan lagi. Dan mereka akan bekerja menghancurkan sel tumor, sel kanker. Hati-hati dengan jebakan kematian. Karena ini ada kelas kankernya, maka saya pakai contoh kasus kanker. Tapi ini sebenarnya dari dokter Stan Egber, ini grafik tidak untuk kanker. Untuk sakit apa saja. Mau autoimun, mau darah tinggi, mau diabetes, akan membuat proses ini. Karena ini aslinya gambar tidak untuk orang kanker. Apa itu? Misalnya, kena diabetes. Dokternya bilang, awas lo, nanti kamu glukoma lo, nanti katarak lo, nanti kamu important. Dari cemas, jadi khawatir, takut, panik. Gulanya makin naik, tambah naik. Sama juga. Karena ini banyak kanker dan kebukaan seksual, saya ambil misalnya kena ponis kanker, stadium dua, mulai cemas. Khawatir dulu. Khawatir cemas, jadi benar cemas banget. Sampai takut. Lalu panik. Lalu merasa tidak ada pertolongan, depresi. Bahkan merasa tidak ada harapan. Itu namanya persiapan mati. Kejebak dalam jebakan kematian. Terus turun ke bawah, mati. Kita tidak boleh naik-naik begitu. Kita harus turun ke bawah, ke tempat suka cita. Kita harus turun ke bawah mindfulness. Kita harus turun ke bawah belas kasihan. Di sinilah kada kesembuhan. Di sini ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu serotonim. Regulator tidur. Di atas ini tidak bisa tidur. Tidur itu di sini. Di sini ada deep sleep. Di bawah ini, di daerah ijo ini deep sleep, dan di situ terjadi regenerasi sel. Makanya kalau yang baca kitab Mas Murdaud, kalau di Islam itu jabur, itu ada ayatnya. Di tempat tidurnya, Tuhan menyembuhkan dia sama sekali dari penyakitnya. Atau sama sekali dari semua penyakitnya. Itu waktu deep sleep. Karena deep sleep terjadi regenerasi sel. Oke, sekarang cepat. Lalu gimana dong? Kita bisa sembuh. Dua poin saja, mindfulness dan meaningfulness. Apa itu mindfulness? Segala sesuatu dihayati. makanya kalau olah nafas, satu, ritmenya dilatih dulu. Misalnya ketemu nih, saya 4-6 nyaman banget nih. Aduh, saya lebih nyaman 4-8. Nah, itu teknik kan? Berikutnya, menghayati itu tarik nafas. Dinikmati. Nah, itu namanya mindfulness. Atau nanti kalau Mas Gunggung sampai pada pelajaran 9-9. Tarik 9, buang 9. Tarik 9. Kalau saya bilang itu namanya water breathing. Water breathing saya itu kan model kayak conception G atau MBSR. Terserah dah. 3-3 boleh, 5-5 boleh, 6-6 boleh, 9-9 boleh. Coba, 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 coba. Nanti Anda akan ketemu yang nyaman yang mana. Tapi akan ketemu yang nyaman kalau sudah 10 malam berturut-turut melakukan body scan. Kepekaan. Mas Gunggu juga ada tuh modul kepekaan. Tapi coba-coba ini sebenarnya agak lama ya. Body scan 10 hari, kepekaan dilatih, baru tahu nyamannya 6-6 atau 9-9. Menurut saya Mas Gunggung ini brilliant. Super cerdas. Kum laut. Dalam perolahan nafasan. Jadi ritme berapa, diukur HRV-nya berapa, frekuensinya berapa, mempengaruhi syarah mana. Sudah itu. Makanya si Mak Beruntur pelajarannya, nanti Anda sakitnya apa, Anda kekurangannya apa, atau nyaman di mana, sudah ketemu ketika kamu belajarannya selesai, diukur lagi di camp, jadi yakin, benar ini, saya olah nafas begini, dan jantung saya begini, HRV-nya begini. Itu untuk meyakinkan. Karena keyakinan itu mahal. Dan keyakinan itu yang menyembuhkan sepenuhnya ujung-ujungnya. Kalau Anda tanpa itu pun yakin, sudah. Tapi kadang juga butuh waktu, untuk tahu yang nyaman mana. Misalnya ketemunya 99. Sudah, berikutnya, sudah tidak mikir lagi. Kenapa? Tarik 9, buang 9. Tarik 9, buang 9. Jam 9 begitu, jam 3 begitu, malam begitu. Sudah jadi pola. Tapi paginya sebelum makan, tetap dimos. Atau ya, itu CFS, kalau istilah mas gugung, CFS ya, 2.2, 7.90, apa, nafas. Itu pagi mantap banget, menurut saya. Pagi itu mantap banget. Sebelum makan pagi. Sudah, malamnya, yang 1.55, yang 1.66, yang 1.46, 1.48, 1.99. yang mana Pak? Itulah gunanya ikut camp ini, nanti Anda tahu yang mana. Selama ini belum dikasih tahu semuanya, makanya sebelum camp, sudah ada pra-camp. Malam ini kalau nanti kita praktek, saya tidak, mungkin saya ajak yang 4.6 aja dulu. Bentar, saya siapin yang mana. Oke, kita sampai di situ, sebentar lagi. Tapi setelah itu 4.5 menit, saya akan hentikan audionya. Karena saya mau ajari Anda mindfulness, penghayatan. Jadi, tidak pakai audio. Harapan saya sudah beberapa hari ini, sudah terbentuk nih. Misalnya 4.6-nya. Tarik 4.2.6. Tarik 4.2.6. Tarik 1.2. Saya kadang jalan kaki saja pakai 4.6. Jalan kaki 4 langkah. Tarik, sedot. 1.2.3.4.2. 1.2.3.4.5.6. Tarik. 1.2.3.4. Jalan kaki gitu. Jalan kakinya begitu. Nanti setirin mobil saja. Tarik. 1.2.3.4. Tarik. Oh, nantuk. Istri saya bilang, nyetir malah nafas yang itu. Tenang, nggak akan nabrak, nggak akan sampai ngantuk ketiduran. Cuma ngantuk-ngantuk aja. Itu pada habis minum kopi, itu nyetir. Tapi 4.6. Wah, nantuk. Tidak sengaja. Emang saya lagi mau aktifin bagus gitu ya. Nolulin gula gitu ya. Jadi, nanti lama-lama Anda nggak pakai hitungan. Tarik. Lepas. Udah. 4.6. Nah, terus gunain apa dong? Gunain kognitif terapi. Kognitif terapi itu pakai audio. Boleh kata-kata saya, teman-teman, nggak usah khawatir. Percaya dah. Pasti sembuh. Percaya Tuhan itu mampu menyembuhkan. Itu kognitif terapi sebenarnya. Itu boleh pakai audio saya. Boleh pakai lagu rohani. Boleh pakai musik aja. Tapi ritmenya udah kebentuk. Jadi ini kita mengkombinasikan antara pelajarannya John Kabat-Zinn. Dimana kalau sudah latihan aneka olah nafas berbulan-bulan, dia berkata, it's not about breathing. It's spiritual journey. Karena waktu kita merasakan hadirat Tuhan, ketenangan batinnya melampaui segala akal. Menurut Profesor Hofkin, dalam level kesembuhan, oke sebentar, saya gak ingat. Enggak itu nanti di camp. Dalam level kesembuhan, level kesembuhan tertinggi, itu adalah pewahyuan atau inspirasi. Sampai perasaannya disebut, tak terlukiskan. Di bawah itu, level kesembuhannya adalah cinta kasih. Di bawah itu lagi, gembira, suka cita, begitu takut, itu bukan kesembuhan. Itu jalan kematian. Takut, khawatir, bangga, egois, itu jalan kematian. Tapi begitu mulai suka cita, penerimaan, damai sejahtera, cinta kasih. Ini, Hofkin ini profesor. Ya, kedokteran. Bukan pelajaran agama. Tapi kesembuhan tertinggi adalah ketika perasaan tak terlukisan, terlukiskan, karena mendapat sebuah inspirasi atau pemahyuan. Kalau menurut istilahnya Dedrick's Klinghart, itu adalah perjumpaan dengan kuasa yang lebih tinggi. Dia sengaja menggunakan hal itu karena untuk istilah universal. Yang percaya reiki, ya berarti ketemu energi kesembuhan. Yang percaya yang Islam, ya ketemu Allah. Yang Kristen berarti saya ketemu Tuhan Yesus. Pokoknya Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu level ke semuanya. Tentok tertinggi. Saat itu Anda nggak butuh obat. Nggak butuh dokter. Nggak butuh nafas. Karena Tuhan yang menyembuhkan. Cuma perjalanan mencapai seperti itu, itu panjang. Menurut saya panjang. Nah, kalau saya kebalik, malah saya mulai dari situ. Tahun 82 saya mengalami itu. Saya ini orang yang bengek, paru-paru basah, bronchitis, makan kacang jerawatan, jerawat sebesar-sebesar kacang, di muka, di dahi, di punggung, di tangan jerawatan semuanya, makan Ebi satu aja, kulit berlendir, itu saya 82 sembuh total. nggak pakai nafas. Nggak pakai diet. Nggak pakai batin. Nggak ada. Perjumpaan dengan Tuhan aja. Sembuh. Jadi, ketika saya dengar teorinya Detrick Klinghart, saya oke banget. Itu oke banget. Saya ngalamin dulu, baru belajar. teman-teman dibalik. Belajar, mudah-mudahan mengalami. Sembuh dengan mindfulness. Mindfulness itu penghayatan. Tapi penghayatan tertinggi adalah ketika segala sesuatu Anda lakukan, Anda hayati sebagai kasih karunia. Anda minum. Tuhan terima kasih buat minuman ini. Anda lagi terapi kesehatan. Saya kena kanker, Pak. Kondisinya 4. Mau mati. Gimana penghayatan? Atau saya diabetes, Pak. Kalau saya sekarang senang banget dikasih diabetes. Dikasih pengalaman diabetes itu senang banget. Karena setelah diet, olah nafas, olahraga, akhirnya sampai pada pengalaman. Udah diet kayak apa aja, kalau saya marah, gula saya naik. Saya diet kayak apa saja, kalau saya penuh kebencian, gula saya naik. Jadi gara-gara diabetes itu saya jadi orang yang lebih baik, saya jadi orang yang lebih sabar. Begitu nggak sabar, gulanya naik. Coba saya nggak diabetes, kan? Ngamuan lalu mati. Sekarang ini, memang ketawa begini. Ngomongin diabetes, saya ketawa. Aduh, gue nampak banget. Terima kasih Tuhan dikasih kesempatan diabetes jadi orang yang bisa sabar. Awalnya dulu ya nggak sabar. Jadi itu menghayati. Jadi kita ingat-ingat diabetes, itu senang. Itu namanya mindfulness. Jadi makan itu jangan cepat-cepat. Kalau makan sepiring, pelan-pelan semuanya nggak selesai. Waktu saya belajar di John Kabat, guru saya namanya Pak Sugeng Paluyo. Pak, kalau makan begini, kapan selesainya, Pak? Kunyam, ini enak banget, ini kacangnya, buri. Terima kasih Tuhan, ada petani yang mau makan kacau. Wah, kapan-kapan selesainya. Ya nggak usah begitu, Pak. Tiga-empat sendok ajalah yang bener-bener dinikmati. Selabihnya ya makan cepat, nanti kita nggak nyambut gawe. Tapi itu mindfulness. Makanya, kalau John Kabat-Zinn itu malah bilang, it's not about breathing. Guru olah nafas, bilang, ini bukan soal nafas. Menarik ya? Makanya sebenarnya semuanya pasti ada benernya. Kalau mau ya, menurut saya nih, nafas tuh lebih gampang dibuktikan. Ada nafas, nanti pas konggung ya, dites nih, HIV-nya berapa, renyu jantungnya berapa, otaknya pakai EEG gimana, itu namanya memang tubuh fisik itu begitu, tapi nyata. Kalau nyata kan Anda yakin. Anda yakin karena nyata. Tuhan tuh kan nggak nyata, walaupun ada. Nggak nyata, nggak kelihatan, nggak bisa dibuktikan, susah bagaimana buktiinya. Ya, banyak sih teori yang membuktikan, tapi kan tetap enggak. Itu namanya mindfulness. Nah, yang kedua sekarang, mindfulness, apa itu? Saya lewatin, dan ini yang saya tadi bilang, saya kanker, Pak, menyum, Pak, Pak Jarod, saya akhirnya sekarang vegan, saya makan antioksidan, yaitu beriberian, saya makan sekarang sprout, itu semuanya tubuh fisik. Pengaruh kesembuhannya 10%. Kalau menurut, diet, risk, clean heart. Segala diet yang bikin pusing, yang mahal-mahal, pancinya jutaan, semuanya ala jutaan, itu ngurusin tubuh aja. Tapi kalau energi tubuh, itu malah itu, ala nafas, ritmanya tepat, energinya lancar, cikong, senci, termasuk yang saya ajarkan, BHS, olah nafas ritme, itu tubuh energi, sembuh, itu lebih tinggi daripada diet. Makanya Mas Gugung bilang, enggak usah diet yang diabet, makan normal aja. Kalau makan dietnya ketat, ya bukan keajaiban olah nafas namanya, itu keajaiban diet, sampai semusara, enggak makan sayur, sampai enggak bisa BAB, makan daging melulu, sampai proteinnya kebanyakan, rusak ginjalnya, demi gula rendah. Ya enggak ajaib namanya, kalau gulanya rendah, tapi BAB-nya susah, malnutrisi, ginjalnya kencing, berpusat, tapi ya lama-lama ginjalnya rusak, nah itu, karena banyak tubuh fisiknya diabeikan malah. Ya, demi gula rendah. Ya nanti lah, enggak lama-lama, nanti penyakitnya malah tambah. Mas Gungung bilang, kalau yang diabet loh ya, kalau kanker ya, makan sehat menurut saya, karena itu beda kasus ya. Diat-biat, makan biasa aja, cukup dengan olah nafas. Nah ini energi, sembuh, hebatnya olah nafas. Tapi Dendrix Klinghart, punya teori, yang lebih hebat dari olah nafas, olah hati, olah pikir, tubuh mental, saya mengaminkan gitu. Om saya sembuh dari sakit pinggang, lepas kacamata, enggak pakai olah nafas. Pakai modul inner healing, pakai modul kognitif terapi. Saya belum kenal olah nafas, karena olah nafas baru dua tahun ini. Sedangkan tubuh mental, belajar ini, dari tahun 98, malah dari tahun sebelumnya, sebenarnya 98 itu kasusnya. Tapi yang tertinggi, tubuh roh. Tahun 82 saya mengalami ini, sembuh alergi, macam-macam. Jadi teori ini, kalau saya setuju banget. Atau kalau enggak disebut dengan level kesembuhan, saya bisa berikan analisa atau teori. Teori saya menganalisa teori ini. Ini misalnya kita bikin bukan level kesembuhan, tapi alternatif kesembuhan. Kita bisa sembuh pakai makan sehat. Kita bisa sembuh lewat olah nafas. Kita bisa sembuh lewat inner healing, luka-luka batin, dan kognitif terapi. Kita bisa sembuh dengan menyelesaikan tubuh intuisi, masa lalu diselesaikan, hipnoterapi, bongkar akar masalah, pakai sugesti, mindset yang baru. Kita juga bisa sembuh, karena tubuh roh. Berhubungan dengan kekuasaan yang lebih tinggi. Kalau kita beragama, yaitu kita berjumpaan dengan Tuhan. Bagi saya, ini alternatif kesembuhan. Yang dengan gambar yang berbeda, kalau konsepnya alternatif, atau jalan-jalan kesembuhan, inilah gambarnya modul wajib pola hidup sehat. Yang kita akan sembuh lewat regenerasi sel. Kanker, sistem imun diaktifkan. Otoimun, hormonnya diselesaikan. Ada masalah, metabolisme dibereskan. Maka dengan empat hal ini sekaligus. Tapi untuk empat hal ini bisa terjadi sekaligus. Regenerasi sel juga, imunnya bagus, metabolisme beres, hormon imbang. Maka apapun penyakit sembuh, tapi untuk itu, bisa empat ini serempak. Butuh deep sleep, butuh body stretching, butuh puasa, butuh metilasi dibagusin, butuh antioksidan fitokimia, berarti bicara diet, makanannya, segala macam. Butuh protein kualitas bagus, yang asam amino, misalnya dari whey. Butuh enzim sebagai katalis. Belajar mengenai nutrisi, mengenai probiotik, mikrobiom, masukkan pabrik obat dalam tubuh kita, yaitu probiotik yang kita masukkan ke tubuh kita. Jadi mikrobiom, dia yang akan produksi enzim dalam tubuh kita, kita enggak akan kekurangan enzim. Karena kita pasokkan pabrik enzim dalam tubuh kita, kita nutrisinya tepat, baru lewat olah nafas, olah hati, olah pikir, ini akan terjadi semuanya. Maka butuh waktu untuk mempelajari ini semuanya. Atau salah satu dulu, tapi ekstrim. Dalam hati bukan ekstrim. Sungguh-sungguh, nafasnya sampai detail sekali. Karena dari nafas pun, bisa mempengaruhi hormon juga. Bisa mempengaruhi saturasi, bisa mempengaruhi sistem yang fight and flight enggak imbang. Betapa hebatnya olah nafas. Di sisi yang lain, betapa hebatnya olah hati dan pikiran. Enggak pakai olah nafas jadi sembuh. Tapi di sisi yang lain, pengikutnya Elizabeth Subrata atau Tan Sutian, betapa hebatnya makanan sehat. Enggak pakai obat sembuh. Atau kita gini, betapa hebatnya ya, kalau semuanya digabungkan gitu. Untuk orang yang menggabungkannya. Nah itulah saya. Semuanya saya gabungkan di pola hidup sehat. Ahlinya olah nafas, ahlinya gisi, ahlinya sistem imun. Saya kumpulin semuanya. Terakhir, nafas bukan kita punya. Kalau sedikit mengambil, mencomot Alkitab. Tapi saya yakin Alkitab yang lain juga sama. Nanti kalau yang beragama lain, atau muslim, punya ayat yang lain, di capri saya aja, itu kalau di Al-Quran atau di Alkitab ini, itu ada yang serupa. Bahwa Tuhan itu menceritakan manusia, lalu diberi nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi nafas itu, nanti kalau diambil nafasnya, kita mati. Kalau kita mati, nafas kita kembali kepada Tuhan. Jadi nafas itu sebenarnya punya Tuhan. Atau dengan kata lain, Ayub hidup pada zaman Abraham. Pasti dia bukan orang Yahudi. Orang Yahudi belum ada. Karena orang Yahudi itu anaknya Abraham, Isa, dan Yaakob. Yaakob punya anak dua belas. Dua belas ini merantau ke Mesir, empat ratus tahun kemudian menjadi bangsa Yahudi. Jadi Ayub ini sudah pasti bukan agama Yahudi, bukan bangsa Yahudi, agamanya apa, saya nggak tahu. Dia tinggal di daerah Ur. Ur itu berarti di Irak sana. Dua ribu tahun sebelum Masai. Musa belum lahir. Dan Ayub berkata, selama nafasku ada padaku, dan roh Allah ada dalam lubang hidungku. Gimana-gimana? Roh Allah masih ada dalam lubang hidungku. Roh Allah membuat aku hidup, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Saya ambil terjemahan lain, membuat aku hidup ini bisa dijemahkan. Nafas yang maha kuasa membuat aku sembuh. Nafas yang maha kuasa ada dalam lubang hidungku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Makanya saya tertarik dengan Pak Ustadz Saiful Karim, guru spiritual lintas agama. Tapi beliau Ustadz di Bandung punya pesantren. Dia berkata, rahasia nafas. Dia punya pelajaran yang ngambil sama dengan saya. Cuma pakai ayat-ayat Al-Quran aja, mengenai rahasia nafas. Nafas itu bukan oksigen, itu perana, itu ruah, itu roh. Bayangin kalau Anda bernafas, Anda umur berapa? Saya 60 tahun. 58 tahun saya bernafas begitu saja. Saya belajar olah nafas. Sekarang kalau mengambil nafas, saya membayangkan itu nafasnya Tuhan. Maka kalau Anda perhatikan, sejak program ini saya buat, aba-abanya nggak berubah. Dari awal itu, tarik nafas, lepaskan, tarik, buang. Tapi begitu satu mana itu udah ganti. Kalau saya bilang nafas dari Tuhan, jadi pas tarik nafas kan? Nafas dari Tuhan, sembuhkanku. Nafas dari Tuhan, sembuhkanku. Karena itulah pengertian saya tadi. Ketika roh Allah ada dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Jadi saya bernafas dengan keyakinan, ini cara saya berhubungan dengan rohnya Tuhan. Lewat rohnya yang dalam lubang hidung saya, saya tarik. Saya nggak narik oksigen, saya narik peranak, saya narik ruah, saya narik nyawa, seolah kayak begitu. Jadi, dengan bernafas, yang dihayati, mindfulness, saya menghayati ini sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Maka Tuhan itulah yang menyembuhkan saya. Karena Tuhan bikin saya tenang, damai, saya ingat Dia berkata, Engkau akan sembuh, Engkau akan sembuhkan kamu. Jadi, karena saya lewat nafas itu, saya berhubungan dengan Tuhan. Itu kalau pakai teorinya Dietrich Springhardt, olah nafas saya ini level tertinggi kesembuhan. Nah, makanya saya mau ajarkan hal ini. Anda bernafas dengan ritme, yang benar, tapi secara konsep di kepala, di hati saudara, di keyakinan saudara, Anda bernafas itu sedang menyatukan diri Anda dengan Tuhan. Kalau Anda beragama, dan saya percaya di Indonesia ini semuanya beragama. Anda punya Tuhan, sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu yang diajarkan Pak Ustadz. Saya full karim, jadi waktu saya itu, saya nggak pernah ketemu. Saya nggak pernah dengar pelajarannya. Saya mengajarkan ini. Tapi pas sesinya dia, saya dengerin. Untung sama. Dan bagus kalau sama. Orang itu kadang diajar satu orang, mesti nggak yakin. Diajar orang, berbeda, agama berbeda, ayatnya berbeda, isinya sama. Saya harap Anda jadi lebih yakin. Nanti kapan-kapan, kalau Anda mau ketemu Pak Ustadz Saekul Karim juga boleh. Sebulan Juli akan ada camp dengan beliau. Camp kesembuhan holistik. Kalau ada duitnya banyak, serinya, bukan serinya terbatas ya, uangnya masih urut. Ada serinya urut 1, 2, 3, 4. Jadi duitnya belum dilipet. Angkanya urut. Habis camp ini, nanti Juli ikut lagi. Karena modulnya beda. Modul saya di kelompok ini, sama nanti modul saya di campnya Pak Ustadz itu, saya diundanginan sebagai tamu, saya bapain tema yang berbeda. Anda akan nyambung lagi. Mungkin dapat maklumat. Nanti dengar yang sama lagi dari Pak Jarwat. Enggak, saya mau 100 modul juga bisa. Tapi yang pasti ada dengar dari Pak Ustadz, mirip dengan apa yang saya katakan. Nah, itulah yang saya sampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis, atau kita praktek dulu. Kita praktek sebentar. Kita praktek, masing-masing, atau sebentar, jangan masing-masing, tidak enak ya. Kita, yang 4-6 aja ya. Karena ada yang sebelum camp ini kan sudah diajari, olah nafas 55 sama 46. Jadi kita, kira-kira 3 menit, 4 menit. Dengan olah nafas ritme, audionya Mas Gugung saya putar. Kan teman-teman tahu, kalau misalnya, oh, kalau yang di WA Group mah emang udah punya. Di WA Group. Kalau yang nggak punya, kemarin di PHS, tak tunjukkan tuh. Nih, masuk ke YouTube, ketik. Olah nafas 46. Muncul tuh suaranya Mas Gugung. Kari, buang. Tepat banget, akurat tuh. 4 detik, 4 detik beneran. 6 detik, 6 detik beneran. Hari ini nanti kita, sekarang ini kita praktek ini. Tapi 3 menit aja. Setelah nanti audionya saya matikan, ritmanya jangan dimatikan. Tetap 46, 46, 46, karena setelah 3 menit, saya harap udah kebentuk tuh. Nanti tak ganti musik. Jadi secara ritme, konsisten. 4, 6, 46 terus ya. Sampai berhenti. Nggak sampai nanti berhenti. Tapi saya ganti lagu. Nanti lagu saya pelankan, saya ganti doa saya. Itu namanya kognitif terapi. Nah, Anda rasakan. Hayati. Tutup mata, Anda hayati. Ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh Anda sebenarnya. Kalau di congabatsin itu, dia tunjukkan mengenai juga EEG gitu. Jadi orang itu berolah nafas seperti ini, sebelumnya dites pakai MRI, pakai EEG, otaknya, amigdalaknya, hipokampusnya, prefrontal cortexnya, atau detail banget. Bagian demi bagian otak. Maka waktu saya mendengar penjelasannya itu, saya jatuh cinta sama MBSR, MBCT, John Kabat Singh. Karena otak itu betul-betul diperiksa aktivitasnya. Mana yang distimulasi, apa yang terjadi, kenapa orang nggak bisa, bisa sakitnya hilang itu gimana ceritanya. Itu dijelaskan ilmiah banget. Tapi sekarang kita praktek dulu aja, nanti saya yakin penjelasan mas kumgung itu nggak kalah ilmiahnya. Jurnalnya banyak. Saya kalau dengar jurnal aja, udah sedikit pusing, walaupun seorang dokter. Karena saya bukan makhluk otak, makhluk pikir. Saya ini makhluk rasa. Jadi kalau saya dengar rasa gitu ya, pokoknya olah rasa itu udah nyaman banget. Oke, kita praktek aja ya. Oke, 3 menit. Setelah audionya mas kumgung saya matikan, teruskan ritmenya, nanti saya akan kasih audio yang lain, tapi Anda terus, sampai nanti saya bilang selesai, berarti baru ritmenya selesai. Oke, sekarang tutup mata aja. Tutup mata, siap-siap. Kita olah nafas 4, 6. Olah nafas 4, 6. Dengan audionya dari mas kumgung. Siap-siap. 3, 2, 1. Tarik. Buat. 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 3 4 5 6 8 8 8 8 8 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 14 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 15 15 15 16 17 18 19 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 16 17 17 18 18 19 19 19 19 19 20 20 19 19 19 20 20 23 19 19 20 20 20 21 22 23 23 23 24 24 25 20 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 25 25 25 25 26 27 28 29 32 32 32 33 33 34 32 33 33 33 34 34 38 38 39 39 40 41 41 39 35 45 35 42 42 42 43 43 44 Kami makin dekat dengan Tuhan. Kami jadi orang baik. Ketika kita sudah membiasakan beberapa hari ritme 4-6, begitu kita mengambil keputusan 4-6, kita bisa 20-30 menit konsisten dengan ritme yang sama. Betapa ajaibnya nafas. Tetapi lebih ajaib lagi ketika kita lakukan dengan penghayatan. Bahwa nafas bukan hanya nafas saja sebenarnya adalah yang membuat kita terus hidup. Bukan hanya karena oksigen dalam darah kita. Kita terus hidup karena Sang Pemberi Hidup lewat nafasnya masuk dalam tubuh kita. Ketika Tuhan membuat Adam, maka Tuhan memberikan nafas hidup lewat lubang hidung. Bukan lewat pusar, bukan lewat telinga. Dan secara konsisten, kitab yang lain juga mengatakan Ayub. Ketika roh Allah dalam lubang hidung. Lakukan nafas yang konsisten paling enggak 20-30 menit. Ritme 4-6 ini. Dengan tutup mata. Tapi buka hati dan roh Anda. Dengan kesadaran penuh. Kita sedang menikmati Tuhan. Kalau Anda merasakan aman, nyaman, itu serotonin muncul. Kalau Anda merasakan kasihnya, itu melatonin diproduksi. Kalau Anda merasakan pengharapan yang diperbaiki dan mulai antusias latihan olah nafas, Anda sebenarnya sedang memperbaiki adrenalin. Ketika semua hormon-hormon kebaikan, hormon positif, hormon cinta kasih, semuanya diproduksi sesuai dengan ukuran, maka natural killer cell, T cell, yang tidur dan mogok, dia bangkit kembali. Sesuai dengan kebangkitan harapan Anda. Kebangkitan keyakinan Anda. Terus lakukan olah nafasnya. Anda makin bisa konsisten dengan ritmenya, saya akan ganti musiknya. Musik dengan kata-kata doa. musik yang kekuatannya di lirik lagunya, saya akan pilihkan lagu yang netral, dalam arti semuanya bisa menerimanya. Tapi tarik nafas, buang nafas, ritme yang konsisten, 4 tarik 4 buang 6, tanpa aba-aba Anda lakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. 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 Kalau sudah selesai doa, sebentar. Amin. Kalau boleh menutup, boleh buka matanya lagi. Ini sebagai contoh, ini namanya kognitif terapi. Jadi kita berolah nafas, tapi pikiran kita, mindset kita, keyakinan kita, iman kita, itu termasuk di terapi. Nanti kalau sudah 21 hari, ini kayak ngintip dulu. Sudah olah nafas, OMG yang selesai camp, itu nanti 21 hari itu non-stop, tiap malam. Olah nafas, didampingi terus. Pratek, dampingi, pratek, dampingi, pratek, dampingi. Maka nanti saya baru akan masuk lagi setelah 21 ini. 21 kali ini selesai, saya akan masuk lagi cukup seminggu sekali. Tapi saya mau dampingi selama 3 bulan. Jadi habis camp, itu kira-kira sebulan dengan Mas Gunggung dan timnya, olah nafas, ritme, 21 hari. Yang kelas kebukaan dan pisah sunnya harinya, yang kanker menyungkis, tak autoimun jadi pisah lagi, jadi 21 hari kan hampir sebulan. Nanti selesai itu baru ketemu saya cukup seminggu sekali. Di mana saya akan kasih muatan-muatan dan harapan saya, kenapa saya tambah lagi 12 sesi lagi. Saya mau tambah 12 sesi lagi setelah camp, setelah itu kalau seminggu sekali bahkan 3 bulan. Kalau pakai teorinya dokter Wadruf, yang ongkolog 50 tahun menangani kanker. dia 30 tahun pertama itu ya sama udah dah kemo radiasi, kemo radiasi ya sembuh. Itu kan bom atom ya. Semuanya dibom ya. Sampai kadang habis kemo radiasi itu maka sistem imunnya drop. Karena dihajar semuanya. Makanya habis kemo radiasi itu harus gak boleh capek, makan harus begini segala macam. Karena habis itu udah drop. Bener dah. Itu drop sekali. Sampai nanti bangkit kembali. Tapi kan kalau menurut dokter Wadruf lah ya, mayoritas itu ya 2 tahun relapse, 3 tahun relapse. Sehingga kalau sejak vonis terakhir, katakan stadium 4 atau 3B atau 4A gitu ya, atau 4B yang udah ya ini 6 bulan lagi meninggal. Lalu berhasil disembuhkan dengan 2 tahun, 3 tahun kambuh, 2 tahun, 3 tahun kambuh, maka bisa nambah 8 tahun itu udah bagus banget. Dokternya udah dia sebut prestasi. Tapi setelah dokter Wadruf 30 tahun begitu, dia mulai berpikir gitu ya. Adakah cara lain yang gak bikin kambuh-kambuh lagi? Nah itulah studinya dokter Wadruf. Dimana dia mulai menjadi seorang namanya functional medicine. Kesembuhan holistik. Dimana sembuh itu ternyata gak cukup dengan berurusan dengan badan fisiknya saja. Diurusin mentalnya, diurusin relasinya, hubungan suami-istrinya yang kacau, yang membuat hormonnya kacau. Kalau toh betul-betul udah bercerai pun, gimana kita berdamai dalam perceraian. Gak ada kepahitan setelah itu. Hatinya bersih, pikirannya bersih, clear. Karena teman-teman yang terutama kanker, pasti disuruh minum air alkali, makan ini makan itu, gak boleh makan daging merah, tubuhnya asem. Menarik loh itu dokter Tatsutian. Anda mau makan apa saja yang bikin alkali, Anda marah, pH-nya turun. Anda kepahitan, pH-nya turun. Anda berduka, Anda pH-nya turun. Coba aja misalnya, jangan sampai ya. Tapi seandainya Anda orang berduka. Kehilangan suami, kehilangan anak. Tapi ya gak sopan ya. Eh Pak, Bu, yuk ke rumah sakit, tes gas darah, analisa gas darah, mau di tes pH-nya. Orang berduka di tes pH-nya. Tapi kalau bukunya dokter Tatsutian itu menghubungkan antara perasaan dengan pH darah. Maka kalau saya itu belajar di Jonkabatsin, belajar dari dokter Tansutian, bahwa perasaan mengaruhi pH, lalu dokter Badru. Saya bukan dokter ya, banyak orang panggil saya Pak Dokter Badru. Enggak, saya dokter lebih tepatnya. Dokter pendidikan, dokter teologi. Tapi membaca ilmunya beberapa dokter yang berkecimung dalam bidang kanker, kan ada benang merahnya. Jadi akhirnya dokter Badru ya kayak 20 tahun terakhir enggak nyuruh orang demo, enggak nyuruh orang radiasi lagi. Dan yang sembuh 20 tahun lalu misalnya gitu, ya sekarang enggak kampung-kampung lagi. Tapi sekarang udah pensiun ya, dokter Badru ini orang dokter di Jerman. Nah sekarang yang banyak model seperti ini juga, kalau di Indonesia ya dokter Genti, Pak Pianto Halim, di Bandung Pak Gede, Pak Gunadi Widdiarsa, yang di WA Grup Kanker, menjadi admin-admin, memang kalau Pak Gunadi Widdiarsa yang paling diem, dia enggak banyak nulis, enggak banyak komen, yang paling aktif itu Pak Pianto Halim. Tapi itu sebenarnya dokter-dokter yang satu aliran, yaitu functional medicine, di mana demo radiasi itu bukan enggak boleh, terakhir. Sama juga kalau sakit lutut, kayak istri saya, ya di Amerika ya, waduh jangan operasi dulu, kalau Indonesia ini harus operasi gitu ya. Kenapa? Dicoba dulu latihan paha, dicoba dulu pakai bunbrut, dicoba dulu makan makanan yang age-nya rendah, anti-inflamasi yang diajarkan Elisabeth Subrata, dicoba dulu latihan otot, ya terbukti 6 bulan kemudian istri saya ya, ya enggak sembuh total, ya belum harus terus-menerus, tapi ya sakitnya hilang. Ya enggak jadi operasi kan itu. Jadi itulah sebenarnya functional medicine. Nah kalau bicara universitas, Indonesia ada UI, UGM, yang setara dengan itu ya Amerika itu hal far. Kalau rumah sakit, ya ada rumah sakit ini, itu, di Indonesia, di Amerika, Mayo Clinic, itu standarnya rumah sakit. Nama menarik loh ya, di Mayo Clinic itu ada terapi yoga, ada terapi meditasi. karena rumah sakit itu sudah termasuk menyadari pengaruh meditasi orang nafas pada proses kesembuhan. Jadi sebenarnya functional medicine itu kita enggak anti-dokter, enggak. Kita juga enggak anti-kemo, anti-radiasi, enggak. Dikombinasi aja. Jadi complementary. Jadi misalnya, enggak berani kayak Gavrila, kalau yang sering saya sebutkan atau munculkan kan Gavrila, Elizabeth Meliana, enggak kemo, enggak radiasi. Ternyata kemo, stadium 2, sembuh, kambuh lagi 2 tahun lagi, tadum 3, sembuh, kambuh lagi, tadum 4. Terus enggak kemo, enggak radiasi. Pernyata waktu tadum 4 itu, Gavrila kan sudah kanker, darah, limpoma, sudah metafase ke paru-paru. Berani lo enggak kemo? Kenapa? Ya kalau menurut ceritanya dia yang waktu saya wawancarai, saya mati masuk surga. Saya hidup bersama dengan Tuhan. Saya mati ketemu Tuhan. Itu kalau pakai ilmunya Dedrick Slinghart, dia udah di level yang tertinggi. Kalau dia pakai ilmunya John Kabat-Zinn, dia sudah mencapai tujuan meditasi. Jadi enggak takut mati. Ketika enggak takut mati, malah enggak mati. Di saya, di agama saya, di Alkitab itu dikatakan, barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan memperoleh nyawanya. Jadi hati-hati dengan ketakutan. Karena juga dikatakan, apakah engkau dengan khawatirmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Artinya dengan khawatir, engkau akan mati. Itulah kenapa ketika waktu saya undang Pak Michael Sungyardi berbicara energi kesembuhan, nafas dan chi, nanti belajar akupunktur dan mengenai energi, soal chi, energi chi. Maka dalam slide-nya itu yang saya enggak pernah lupa itu ketika orang takut, lima organ langsung negatif. Daya rusaknya terhadap energi paling jelek. Sampai saya itu, Alkitab sama energi ilmu mengenai chi. Ya sama juga. Makanya saya makin percaya, bahwa kalau takut itu mematikan, khawatir itu mematikan. Jadi si, apa, kayak Dettis Klinghart, Hofkain, sekarang banyak, makin saya ikutin lagi itu, dokter Stan Egberg, itu gini, kalau ketakutan itu membunuh, kalau khawatir itu membunuh, kalau cemburu, kepahitan, kecewa, mengacaukan hormonal, segitu dasyatnya, dia berkata begini, segitu dasyatnya juga tenaga kesembuhan waktu batin itu disembuhkan. Jadi kekuatan kesembuhan batin yang benar, hebatnya, sama dengan kekuatannya merusak. Berarti enggak kecewa, kepahitan, enggak bisa mengampuni, sampai miyum, sampai kista, sampai kanker, begitu nanti mengampuni, suka cita, damai sejahtera, rasa aman, yakin sembuh, berbuat baik, itu energi kesembuhannya. Nanti pas camp, saya akan tunjukkan slide-nya Profesor Hofkin mengenai energi kesembuhan. Itu kasih, itu nomor dua tertinggi. Atau mungkin sekarang mau saya carikan, kalau enggak ada yang. Beberapa kali saya menguap, karena kita nantuk, Pak, diperkati cicet, karena kita 4-6. 4-6 itu menyentuh para simpatetik kan, bagus juga para simpatetik yang pasti nantuk. Tarik 4, 2-6. Tarik 4, 2-6. Udah, tidur, habis itu saya tidur, tidur jam 10, tidur, bangun jam 5.20, kalau enggak pasang weker, sekarang saya harus pasang weker, takut, udah janji, Zoom enggak bangun. Istri gedubah-gedubah bangun, dia 5.30, waduh, lompat ke bawah, nyalain Zoom gitu ya, nantuk. Ya nantuk, itu benar malah. Kalau nafas 4-6 nantuk, betul. Jadi, karena kita memang menstimulasi para simpatetik nervous system. Lebih ke spesifik lagi, bagusnya. Itu kan pelajarannya Mas Gunggun, kan begitu. Benar banget. Jadi kalau yang belum nantuk, jangan-jangan tadi 4-nya kelamaan. Tapi kalau yang pakai audio Mas Gunggun, kan enggak mungkin salah ya. Kalau pakai saya kan cuma tarik 4, cuma kasih abang-abang, whisky breathing saya itu kan abang-abangnya cuma tarik 4 buang 8, atau tarik 6 buang itu, udah habis itu kognitif terapi. Kata-kata doa, nyanyi, lagu. Tapi kalau sudah bisa ritmenya, yaudah. Dengan kognitif itu kan yang dibangkitkan, kan sebenarnya harapan, keyakinan. Yang dibuang adalah khawatir, cemasnya. Itu yang disebut dengan MBSR, Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT, Mindfulness Based Stress Reduction. Jadi bagaimana kita mengurangi stres. Meditasi bisa mengurangi stres. Pola nafas bisa mengurangi stres. Karena kenapa? Kita mikir masa depan, itu bikin stres. Masa depan, anak nih umur 30, laki-laki, belum punya pacar, laki-laki, temennya laki-laki. Dulu kita punya anak laki-laki, pergi sama perempuan, kita khawatir. Punya anak perempuan, pergi sama anak laki, khawatir. Sekarang kita punya anak perempuan, pergi sama perempuan, khawatir. Karena teman perempuannya kok agak maco. Cangan-cangan LGBT. Tidur pun kita enggak tidur. Badannya tidur. Perasanya enggak tidur. Khawatir, gelisah. Denyur cantum enggak teratur. Udah, darah tinggi naiklah. Stres naiklah. Stroke naiklah. Semuanya penyakit kacau. Jadi kita enggak pernah istirahat pikiran. Tapi begitu anak punya pacar, aduh, lega banget. Aduh, pacarut saya lega banget sekarang. Kenapa? Dulu anakku enggak humur. Anakku enggak resmi. Zaman dulu anaknya punya pacar marah. Sekarang anak punya pacar seneng. Emang zaman ini banyak sekali masalah gitu ya. Tapi sehingga kita akhirnya enggak bisa tidur. Nah, saya ulangi. Jadi masa depan itu sering bikin khawatir. Iya kan? Masa depan bikin khawatir. Mau pikirin utang lah, tagihan belum lunas. Itu kan masa depan semuanya. Ya, anak nikah apa enggak? Nanti kerjaan ini atau usaha bakal sukses atau bakal gagal. Ini masa depan semuanya. Khawatir. Stres. Kalau masa lalu. Masa lalu. Ingat suami selingkuh. Ingat ditempeleng suami. Ingat di mati-mati depan umum. Masa lalu. Ingat di gianati si mantan. Apalagi masa lalu. Aduh, disingkirkan orang di fitnah. Jadi masa depan bikin stres. Masa lalu itu bikin sakit hati. Lalu kita 20 menit dengar apa-apa Mas Gunggung. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Itu sebenarnya enggak pakai MBSR, MBCT. Stresnya hilang loh. Kenapa? Kita enggak mikir masa depan. Kita mikir tarik. Buang. Tarik. Jadi kita mikir tarik sama buang. Stresnya hilang. Kecuali ada enggak dengar suaranya Mas Gunggung. Tarik. Buang. Anda mikir masa lalu enggak? Enggak lalu. Lupa masa lalu. Lupa. Dikian hati lupa. Di makin-makin suami. Lupa. 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 Jadi kita itu dampannya sebenarnya itu juga mindfulness. Mindfulness itu John Kabat-Zinn bilang itu hidup pada momen present. Jadi kita hidup saat ini aja. Maka saat ini coba tutup mata. Tarik nafas. Konsentrasi pada nafas. Rasakan di ujung hidung. Pelan-pelan mengalir anget. Lepaskan lagi pelan-pelan. Itu senci. Di senci enggak pakai berapa detik. Tapi suruh kok merasakan hidung. Rasakan nafasnya. Jadi waktu belajar senci, kita nanya sama gurunya kan. Tariknya berapa detik? Empat detik, lima detik. Terserah. Yang penting Anda rasakan. Rasakan dulu. Fokus pada nafas. Habis itu lepaskan konsentrasinya. Jangan mikir apa-apa. Pikirannya diistirahatkan. Rasanya diistirahatkan. Jangan cari rasa-rasa. Kalau MBSR, malah cari rasa. Rasanya distimulasi. Senci? Rasanya jangan distimulasi. Tunggu aja tuh Bumbu sendiri yang laporan rasa apa. Rasa dicubit. Rasa keringen. Rasa kesemutan. Rasa takut. Mau muntah. Rasa bosen. Rasa pusing. Muncul. Baru orang senci muncul semuanya. Sampai ada juga yang takut. Ini kok jadi kayak keseitanan. Ya enggak. Itu bukan bukan keseitan. Nanti Mas Gungung bisa ajarkan. Berikan penjelasan ilmiahnya. Jadi ada beberapa teknik olah nafas. Tapi yang sebenarnya itu ada hal-hal kesamaan. Tapi yang pasti, yang kesamaannya, irisan samanya adalah kita enggak berpikir masa depan. Kita enggak berpikir masa lalu. Cuma tanpa sengaja. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tutup mata. Siap-siap. Tarik. Udah ada konserti tarik-buang. Tarik-buang. Lupa itu utang belum dibayar. Lupa tuh anak belum pulang. Tiba-tiba stresnya hilang. Tetes gulanya lancar. Pikirannya aktif lagi, gulanya naik lagi. Makanya perlu dikombinasi. Kombinasi apa ya nanti? Nanti tunggu selesai aja ya. Udah selesai-selesai, kem. Udah 21 hari. Nanti pelajaran jadi lebih banyak soal pelajaran. Dimana kenyataannya anak belum nikah, nafas kita teratur. Dimana kenyataannya utang belum lunas, nafasnya teratur. Dimana kenyataannya, kan saya bangkrut. Hilang 240 miliar. Kan saya bukan triliuner. Yang hilang 240, ya masih ada lagi 1 triliun. Enggak. Habis. 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 Ya untuk nyelesaikan anak sekolah, saya jual mobil, istri saya cairkan deposito, cincin dijual. Habis. Ya untungnya aja, istri saya itu masih mempertahankan, menyimpan emas 61 kilo. Itu aja untungnya. Mas Jarod. Mas Jarod tidak dijual sama istri saya. Jadi nanti Anda tak ajarin begini ya, gimana punya utang 17 miliar, masih bisa ketawa-ketawa. Ya gula stabil lah. Tapi sempet goncang juga sih. Goncang, maka gulasnya naik lagi 400. Waktu saya sadar, kendalikan lagi hidup, kendalikan perasaan. Ya. Eh sembuh. Sembuh lah. Sembuh. Sembuh. Perasaan kita kendalikan sembuh. Ya. Nanti saya akan mengajarkan sisi-sisi kehebatan olah rasa. Mas Gunggung mengajarkan kehebatan olah nafas. Nanti Anda kompilasi. Aduh menurut saya kan mestinya loh ya. Mestinya nih. Mestinya. Ya saya cerita sebagai penutup aja ya. Sebagai penutup tuh, saya cerita waktu saya survei tempat sama Mas Gunggung. Jadi dengan Mas Gunggung kita ke Bogor dari pagi ketemu jam 8 di Cito sana. Nah sore baru pulang. Ya itu. Mas Gunggung ya kita ngobrol soal kelompok lain yang mengajarkan kesembuhan diabetes tapi gak boleh makan sayur, gak boleh makan semuanya yang ada karbonya. Aduh malah makan daging-dagingan. Ya kalau semua semua yang ada karbonya yang gak dimakan ya pasti gula itu turun lah. Itu namanya bukan keajaiban olah nafas. Keajaiban diet. Maka dibalik sama Mas Gunggung. Kalau di saya nih kelas diabet nih saya gak sentuh-sentuh soal makan. Biarin aja. Makan seperti apa adanya aja udah. Supaya tahu nih murni hanya oleh olah nafas gula turun. Wah saya kagum kan sama Mas Gunggung. Nafasnya hebat banget bisa gula turun. Saya bilang mas saya 2009 gak pakai olah nafas. Sembuh tuh. Mas Gunggung kan bilang gak pakai diet tuh. Sembuh nih. Olah nafas tuh penting. Lalu saya bilang gak pakai nafas. Sembuh. Berarti nafas gak penting. Tapi akhirnya kita simpulkan begini. Kalau tanpa nafas dengan menu yang bener aja sembuh. Lalu yang satu lagi gak pakai menu. Tapi menu saya gak ngawur ya. Jadi masih makan buah makin makan sayur ya. Menunya caranya tan sutien. Tapi emang lama. Setahun udah sembuh. Ya kalau yang dua bulan sembuh tuh kan gak sembuh. Yang gak makan karbuk. Turun makanya naik lagi. Atau sembuh gulanya ya. BAB-nya gak lancar. Kolesterolnya naik. Kena setruk. Lalu karena makan daging merah terus. Selainnya membelah error. Gak masalah sih. Ya gak masalah. Karena sel membelah error tuh butuh lima tahun. Kankernya baru muncul. Saya gak kaget kalau nanti orang diet begitu-begitu lima tahun lagi kanker. Jadi waktu itu dalam perjalanan itu makin mengerucut sebenarnya kerjasama saya dengan Mas Gunggung ya. Gimana ya kalau dietnya itu makannya itu makan sehat yang penting saya ajarkan. Nafasnya Mas Gunggung. Olah rasanya John Kabat Sin. Maka saya punya keyakinan yang saya mau bagikan keyakinan saya yaitu keyakinan bahwa teman-teman akan sembuh. Keyakinan bahwa saya sembuh teman-teman sembuh emang kasusnya beda ya. Saya diabetes teman-teman yang kanker. Ada yang otokimun. Tapi yang otokimun saya terus terang nih makin yakin ya. Karena makin banyak. Kayak pergi ke Jakarta Selatan temudarat PHS ketemu orang cerita otokimun sembuh. Baru hari ini pergi ke Tang Siti Tangerang ketemu orang otokimun sembuh. Kemarin saya di Japri orang Surabaya Assalamualaikum Pak Jarohat Waalaikumsalam Aduh saya udah belasan tahun gak bisa mandi saya otokimun ini 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 saya sampai gak hafal namanya otokimun banyak banget jenisnya ini jenis itu aduh saya kalau dikasih begitu kasih hasil labnya segala macam aduh kalau jenisnya aku gak ngerti banget terserah jujur tapi kalau sembuhnya gimana aku ngerti dia sembuh wah bersyukur banget janganlah satu lagi gak bisa kena matahari kalau kena kulitnya kosong jadi hitam-hitam merah-merah mengelupas ya jenis autoimun juga sembuh juga jadi kalau autoimun aduh banyak banget cuma saya orangnya gak nyatetin namanya siapa nomor HP-nya siapa ya pokoknya denger sembuh terima kasih delete udah gitu aja kalau saya kumpulin saya takut nanti jadi data kesombongan jadi sudahlah pokoknya yang penting sembuh nanti yang sembuh itu kan cerita sama yang lain ngajak-ngajak yang lain makin banyak yang diajak makin banyak sembuh udah itu udah pak kalau saya ikut olah nafas kamu dapat sertifikat gak? gak ada sertifikat kami adalah kesembuhan Anda tolong aja kalau udah sembuh ajak yang lain kan gitu ya jadi kita berbagi kesehatan dan kesembuhan oke terima kasih untuk malam hari ini sudah hadir ya nanti ini sebagai prolog karena kemarin tuh saya apa namanya tanggal 10 harusnya saya saya tanggal 10 juga ternyata jadi host di tempat yang lain yang gak cari di agenda oke terima kasih selamat malam sampai jumpa besok pagi kalau mau ikut saya ya itu saya juga mau mengajarkan olah 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 rasa ya hebatnya olah rasa olah pikir dalam seminggu kecuali rebu karena rebu saya mau ke Panimbang ya kalau jadi bener-bener gak gak batal lagi ya saya mau dikasih tanah 3 hektare untuk bangun camp kesembuhan di sana agak jauh diserang tapi luas kalau itu tanahnya dikasih langsung saya bikin panitia pembangunan supaya nanti punya tempat camp kesembuhan sendiri ya kalau 3 hektare ya bisa ada olahnya bisa ada ya tapi nanti kita camp di Kinase lebih luas lagi itu 9 hektare ya tapi ketika 3 hektare udah luas kemarin ke Kinase wih sebenarnya ada hektare ya maksudnya 3 hektare udah cukup karena 3 hektare itu nanti nanti saya akan ikut fasilitas 51 hektare yang lainnya jadi kompleknya ini 54 hektare ada kebun wisata ada agroindustri ada hidroponik ada kebun pisang kavendis ada apukat mentega itu komplek yang teman saya punya itu 54 hektare dan saya disuruh pokoknya tunjuk aja 2-3 hektare yang mana terlukasi ini teman dari jaman kuliah dulu terus ya ingat saya saya ingat dia besok mau janjian mau lihat lokasi pokoknya nanti kamu tunjuk aja katanya yang mana nanti kita kasih sesuatu yang baik Tuhan buka jalan oke itu sebagai penutup cerita terima kasih kita sampai jumpa di modul selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati